Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya notutor apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan baik-baik saja ya tidak kekurangan apapun di hari ini pohon apa ini ya kali ini saya coba tampilkan saya buatkan video tentang satu pohon yang dimana pohon ini tidak di kurang kurang dimanfaatkan sementara ketersediaannya dan masih banyak bisa dijumpai di tempat saya pohon apakah ini ini adalah pohon gondang kalau disini kondang namanya ini masih satu family sama loa sama pohon loa hanya beda di daunnya saja ini daunnya lebar kalau loa kecil dan panjang dan untuk saya ini saya belum Hai menemukan saya cari di YouTube belum ada yang eh eh mengupload tentang pohon gondang untuk bonsai atau mungkin saya belum menemukannya dalam pencarian dan kali ini saya coba tampilkan punya saya awal ketertarikan saya dengan poni ini adalah terus terang saya nggak punya bahan yang yang sudah umum sudah umum dibuat bonsai dan saya belajar saya cari saja pohon yang ada dan ketemulah pohon ini dan saya lihat akarnya eh lumayan bisa teman-teman lihat sendiri perakarannya seperti ini bentuknya dan sekaligus untuk pembelajaran saya tanam saja pohon gondang ini untuk saya jadikan bonsai dan dari awal tanam ini sampai terubus pohon ini lumayan lama sekitar dua bulan baru terubus karena nggak saya sungkup mungkin itu karena nggak nggak saya sungkup jadi pohon ini lama lama tumbuhnya kalau untuk sekarang ini sudah ada empat cabang baru dan memang sesengaja perlambat pertumbuhannya karena setiap keluar daun saya tidak biarkan sampai melebihi dua daun ini kalau yang ini sudah besar dan yang ini sudah tumbuh saya saya buang yang ini kenapa dengan alasan untuk memperapat ruas-ruas bekas daun ini sehingga ketika nanti dahan ini sudah besar dan sudah saya arahkan dengan bentuk yang sesuai dengan harapan nanti untuk tempat atau posisi keluar tunas baru itu rapat juga makanya saya korbankan di awal dulu saya nggak biarkan los besar saya pruning saya buangin daun-daun yang sudah agak tua sengaja untuk memperapat sengaja untuk memperapat ketiak-ketiak daun ini yang biasanya menjadi tempat keluarnya tunas baru entah nantinya pohon ini seperti apa saya belum tahu bentuknya arahnya saya hanya coba menyiapkan empat cabang tiga cabang dan satu pucuk untuk atas ini mudah-mudahan perkembangannya bagus dan saya harap ini menjadi sumber informasi juga buat teman-teman kalau nggak ada bahwa nggak ada batasan untuk jenis pohon dalam dunia bonsai namun yang sudah umum yang sudah umum dibuat itu yang sudah terlogi baik secara perakaran batang karakter batang dan perantingan yang bagus itulah pohon-pohon yang sudah lumrah dan umum dijadikan bonsai namun apa salahnya jika kita mencoba memanfaatkan memanfaatkan bahan-bahan yang sekiranya kurang bermanfaat di tempat kita dan banyak tumbuh apalagi mengganggu lahan baik kalaman atau misalkan tumbuh-tumbuh di tembok atau di pondasi itu kan nantinya akan merusak baiknya kita manfaatkan saja untuk mengekspresikan emosi kita dalam dunia membentuk sebuah pohon saya cukupkan untuk video kali ini untuk pohon gondangnya semoga semoga bermanfaat jangan lupa yang belum dukung channel ini dukung segera dengan cara subscribe silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan bantu share kepada yang lain barangkali yang lain juga masih ada yang cari informasi tentang bahan bonsai khususnya pohon gondang yang belum dimanfaatkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih